Halo sahabat suksespedia, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, suksespedia akan membahas tentang Peluang Usaha Kebun Durian Bauer Empat Fakta Yang Perlu Dipertimbangkan Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Banyak orang yang memulai tertarik untuk membuka bisnis sendiri dengan alasan yang bermacam-macam Seperti keuntungan yang besar, pekerjaan jangka panjang, investasi masa depan, atau karena adanya kesempatan Melirik sebuah peluang usaha bisnis tentu menjadi sebuah tantangan yang membutuhkan pertimbangan matang Termasuk jika Anda ingin memulai usaha kebun durian bauer Meskipun penjualan durian bauer di pasaran masih banyak peminatnya dan bisa diakini akan memberikan keuntungan yang besar Namun, ada beberapa faktor yang memulai usaha ini perlu Anda perhatikan Berikut ulasannya 1. Pembelian Lahan Kebun Durian Bauer Pohon durian merupakan jenis pohon buah yang menjulang tinggi Namun, tidak terlalu memakan tempat Namun, untuk pertujuan bisnis tentunya dibutuhkan lahan yang luas Supaya dapat menanam banyak pohon durian bauer Luasan tanah yang bisa dijadikan kebun berkisar 1-2 hektare Dengan jarak tanam antar pohon sekitar 5-6 meter Seperti jenis durian lainnya, durian bauer bisa tumbuh subur pada tipe tanah gurmosol atau tanah adosol di lingkungan tropis bersuhu sedang Jenis tanah tersebut dinilai sangat subur dan kaya unsur organik penting yang dibutuhkan tanaman Pembelian lahan yang tidak bagus dikhawatirkan akan membuat bibit durian bauer tidak dapat tumbuh optimal dan semakin lama panennya 2. Pemilihan Bibit Durian Bauer Keberhasilan kebun durian bauer yang juga ditentukan dari jenis bibit yang digunakan Sebaiknya diperhatikan secara menyeluruh pada saat memilih bibitnya Meskipun bibit yang dibeli di toko sudah bersertifikat, namun tidak bisa menjamin keberhasilan penanaman Bibit durian bauer yang bagus Memiliki ciri-ciri antara lain Memiliki ujung bakal yang mengkilat atau tidak pucat Dan di dalam bibit buah ketika dikelopas Dapat dilihat lembaga buah yang masih memiliki cadangan makanan yang cukup untuk pertumbuhan awal Ini jika Anda ingin memulai dari bibit dalam bentuk bakal buah Namun Anda juga bisa membeli bibit yang sudah berbentuk tanaman sedikit 70-100 cm Bibit yang bagus ditandai dengan batang kokoh dan percabangan 2-4 arah Berdaun banyak serta terbebas dari hama dan penyakit 3. Penanaman Bibit Durian Bauer Bibit durian bauer yang siap dipindahkan ke kebun adalah yang memiliki tinggi mencapai 1 meter lebih Dengan kondisi yang sehat dan dipastikan tidak terinfeksi hama penyakit Karena bibit yang berpenyakit dikhawatirkan akan menularkan ke tanaman lain di kebun yang sama Sebelum memindahkan bibit ke lahan kebun Sebaiknya tanah yang digempurkan terlebih dahulu dengan cara dicangkul dan dipupuk Tanah yang sudah dicangkul dan dipupuk didiamkan selama 1 minggu untuk mengoptimalkan kesuburan lahan Bibit ditanam pada jarak 8x8 meter antar tanaman dan ditanam sedalam pangkal batang bibit durian Jarak antar tanaman juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan Karena tanaman yang terlalu dekat atau rapat bisa menyebabkan pertumbuhan tidak optimal pada durian atau penyebaran hama penyakit menjadi lebih mudah 4. Perawatan Kebun Durian Bauer Hal yang paling penting untuk merawat kebun durian bawar adalah perawatan Meskipun lahan tanam dan bibitnya bagus Namun jika perawatan kebun tidak diperhatikan Bisa jadi Tanaman akan gagal berkebang atau bahkan mati Perawatan pohon buah durian bawar sama mudahnya dengan durian jenis lain Anda hanya perlu rutin melakukan penyeraman pagi dan sore hari pada 1 bulan pertama sejak pemindahan bibit durian ke kebun Jangan lupa untuk membersihkan kebun dari gulma atau rumput-rumput liar yang berpotensi mengganggu tanaman durian Pohon durian bawar tidak perlu diberikan pupuk secara rutin Bisa dilakukan setahun 1-2 kali dengan menggunakan pupuk kandang Keberhasilan kebun buah durian bisa dilihat 4-5 tahun setelah masa tanam Karena pohon durian bawar memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan durian lokal Pada masa panen 1 pohon durian bawar bisa menghasilkan 20-30 buah Durian bawar masih banyak sekali peminatnya dengan harga yang masih tinggi Sekitar 40.000-50.000 per buahnya Jadi Anda tak perlu khawatir akan merugi ketika membuka bisnis kebun durian bawar ini Nah sekian informasi tentang peluang usaha kebun durian bawar Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax